Salam sejahtera untuk kita semua, salam musim Indonesia, semangat pagi semuanya Salam sejahtera untuk kita semua Tiga orang mudah-mudahan sudah tercadar di sini karena akan menjadi portfolio kami nanti pada saat kegiatan pakarnas Karena kita akan menyiapkan satu tenda khusus untuk insan pes membuat berita dan kita akan menyiapkan segala sesuatu yang baik Sahabat-sahabat sekalian, pertama saya akan menyampaikan selaku atas nama Ketua DPD Papri Banten Yang didelegasikan oleh Pak Hendro Priono menjadi Ketua Panitia Hari Musik Nasional dan sekaligus Rapat Kerja Nasional DPP Papri Dan juga perlu kami sampaikan terkait dengan Hari Musik Nasional itu banyak halayat ramai yang tidak tahu bahwa Hari Musik Nasional itu jatuh pada tanggal 9 Maret sesuai keputusan Presiden nomor 10 tahun 2013 yang dibuat oleh pada era masa Presiden SPI Sehingga banyak instansi pejabat pemerintah yang levelnya cukup tinggi ketika kami membuat surat pun Mereka bertanya memang ada Hari Musik Nah oleh karena itu disini kami perlu menyampaikan secara nasional bahwa Hari Musik itu sudah ditetapkan berdasarkan keputusan Presiden Sehingga ini harus menjadi kesepakatan dan kesepahaman bersama Baik instansi pemerintah, sipil militer maupun kita selaku masyarakat Dan tegungnya nanti mungkin akan disampaikan oleh Bunda terkait dengan pameran Bazar Karena kita akan berbeda dengan pameran yang lainnya Kita akan membuat setan khusus para artis dan kafe artis Juga Apa namanya Nanti di jalan-jalan buka ya Akan Menjual pakaian bekas lah itu ya Coba silahkan sudah di jalan-jalan buka yang Jadi kanal 27 28 29 Sampai di jalan-jalan buka kemas Ada Bazar Yang terjumpa 20 20 Misalkan dari artis Terus nanti ada beberapa teman yang akan menjual Julangnya sebarang bekas gak enak ya Jadi pakaian-pakaian yang dipakai atau yang masih layak-layak pakai Biasanya artis pakai baju mungkin satu kali show satu baju Jadi bajunya mungkin tidak dipakai lagi Apalagi sekarang banyak semuanya sampai pakai Facebook ya Jadi Jadi kalau kita buat Kapan-kapan pakai baju yang sama lagi Ketauan bajunya sama Jadi Sekarang semua Semua banyak pakai baju Satu Satu kali pakai gitu Ada repot juga Ada repot juga Ada repot juga sering Kalau dulu satu baju bisa pakai Pake di luar kota Jadi Jadi intinya Pada kesempatan ini mungkin bukan saat ini lah Nanti selah Rakanas kan ini kan salah satu Masukkan kepada DPP dari DPD Papri Banten gitu kan Jadi mudah-mudahan lah ke depan dari dengan apa namanya Wah silah hari musik nasional ini Dan sekaligus Rakanas Papri Didegar oleh pemerintah Dan itu Menjadi sebuah Apa namanya Masukan buat teman-teman yang dibong Makanya kan saya buat berbeda Mudah-mudahan dengan secara skota nanti Kita buat sesuatu yang berbeda Bahwa musik kan itu bisa bersinergi dengan musik-musik yang lain Oh iya sebetulnya kita mau bicara mungkin Atau sama duta Boleh gak Ines bicara ini Biar orang nyanyi Aduh Ya silahkan Nes Selamat teman-teman yang fair semuanya Kami hadir pada hari ini Sebelumnya terima kasih banyak juga Buat Bapak Ketua, Pak Imam, Bunda Elmi Juga buat semuanya Ines sudah dipercayakan sebagai Duta Patrim Yang ini orang Banten Dan Ines ini berharap Dut wadah ini Sebagai ajang Untuk para milenial Indonesia Untuk lebih semangat dalam berkarya Dalam berkreativitas Untuk karya musik Indonesia Salam musik Indonesia Salam musik Indonesia Kalendernya udah ada Di resmi Kalau udah tanggal 9 Maret tuh hari musik Indonesia Mungkin di sekolah-sekolah Atau di pomo Di radio Kaya saya bilang tadi Habis itu khusus tahun 9 Semua putar lagi Lebih-lebih 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 Pasti sih seneng banget Karena kebetulan juga Banten Menurut tuan-tuan Menurut tuan-tuan Menurut tuan-tuan Menurut tuan-tuan Menurut tuan-tuan Menurut tuan-tuan Hai, saya Erme Kulit Juga saya Ines Baladipa Selaku Duta Papri Millenial Bante Mengucapkan Selamat Hari Musik Nasional Semoga para pelaku bisa sejahtera Juga semakin berkarya dan berkreativitas Salam musik Indonesia Papri Terima kasih Terima kasih.